Warga perumahan Daan Mogot baru menolak keberadaan para pencari suaka di Jalan Bedugul, Kalideres, Jakarta Barat. Keberadaan imigren tersebut dianggap mengganggu kenyamanan dan keamanan warga karena bersebelahan dengan sekolah dan perumahan. Warga beramai-ramai mendatangi tempat penampungan imigren pencari suaka di Jalan Bedugul, Kalideres, Jakarta Barat. Mereka menolak keberadaan imigren pencari suaka antara lokasi penampungan persebelahan dengan sekolah dan perumahan warga. Warga mengaku resah karena ribuan imigren kerap kali membuat gaduh dan mengganggu kenyamanan warga. Degongan perumahan yang selama ini dianggap aman dan nyaman menjadi penuh sesak dengan datangnya ribuan imigren dengan berbagai karakter. Kemarin aja kalau mau mandi tria-tria, Pak. Mau makan tria-tria. Kalau sampai udah tria-tria nanti keluar. Terjadi ribut bagaimana, Pak. Kami khawatir adanya penyakit, segala sesuatu yang berhubungan dengan keamanan, kenyamanan anak-anak kita. Karena anak-anak di sini, karena merasa ini perumahan yang kami anggap aman. Anak-anak ini banyak yang pulang sekolah jalan kaki. Pulang pergi kita jalan kaki. Sekarang kita gak amat, sekarang. Banyak orang tua yang merasa gak nyaman untuk membiarkan anak-anaknya berjalan penirian di sini. Hingga kini, sebanyak 1.115 imigren mencari suaka masih bertahan di tempat penampungan milik Kodim 0503 Jakarta Barat. Membludaknya imigren serta minimnya sarana dan prasarana di tempat penampungan, membuat sejumlah imigren kerap keluar. Di Jakarta, Miftahul Gani, melaporkan.